Intro Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal mengenai segi 4 dan segi 3. Pada soal diketahui gambar bangun datar jajar genjang yang digambarkan pada 24 kotak-kotak kecil di belakangnya. Nah, setiap 1 kotak mewakili 1 cm persegi. Yang ditanyakan pada soal ini adalah, berapakah luas dari jajar genjang tersebut? Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang tersusun oleh 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, serta mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar. Nah, rumus dari luas jajar genjang adalah alas dikali dengan tinggi. Kita perhatikan pada gambar, bahwa yang termasuk alas adalah garis ini, perhatikan gambar ini. Kemudian, 2 sisi yang sama panjang dan sejajar. Kita beri dengan nama sisi B, alasnya tadi kita beri nama sisi A. Dan terdapat pula tinggi, kita beri nama dengan sisi T. Nah, untuk mencari luas dari jajar genjang, kita menggunakan rumus, yaitu luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Di mana alasnya adalah, kita perhatikan kotak kecil yang ada di belakangnya, katanya setiap satu kotak mewakili 1 cm persegi. Nah, kita lihat pada alas jajar genjang ini, kita hitung sama-sama kotak yang ada pada alasnya, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Ini berarti alasnya adalah 4 cm. Kemudian, kita perhatikan tingginya. Tingginya kita lihat, yaitu ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak kecil, berarti tingginya adalah 3 cm. Oke, nah sekarang, kita langsung masukkan nilai A dan nilai T, nilai alas dan nilai tinggi tadi, ke dalam rumus luas jajar genjang. Berarti, luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi, sama dengan 4 cm dikali 3 cm. Maka, 4 dikali 3 sama dengan 12 cm kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya, luas jajar genjang tersebut adalah 12 cm kuadrat. Oke? Terima kasih telah menonton!